Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my YouTube channel Tato Pakusadewa Official Kembali bersama saya Tato Pakusadewa dalam vlog seni dan budaya Sebenarnya ini gak sedang nge-vlog sih Karena hari ini kebetulan sedang ada neneknya Mas Dayusuf Ansor Yang sedang terapi di klinik di tempat saya Dan hari ini juga ibunya Mas Dayusuf Ansor Itu ikut serta ke klinik untuk mengantarkan neneknya Mas Dayusuf Kita doakan mudah-mudahan neneknya Mas Dayusuf Segera mendapatkan keseluhan dan pulih seperti sedia kalah Amin Nah sebagai cuplikan podcast kita Nanti gak tau namanya kapan Hari ini saya sudah bersama ibunya Mas Dayusuf Ansor Koi Rudin Saya akan bertanya sedikit saja Tentang perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya Yang sejak dari umur 3 tahun itu Sebenarnya sudah gemar sekali dengan buaya Mungkin kalau boleh saya tanyakan kepada Mas Farjo Mas Farjo ini Pak D-nya Mas Farjo, dulu Mas Dayusuf Suka Jenny Pak? Layar ciri-ciri? Ya memang hafalnya itu sukanya dari Jenny yang sumbaran gitu Sumberan itu ya? Terus dikerok-kerok Di Panu terus di Tiro bikin dari Buat dari kerdus itu miru di lembaran Jenny Oh gitu Pas nirunya itu ya gambar Mas Dayusuf Atau ibunya? Maka kalau gak bisa kita tolong dikandung sama ibunya Oh ibunya Jadi ibunya itu guys Yang membuat gambar yang mendaikkan Bisa itu adalah ibunya Sekarang kita tanya sama ibunya Mas Dayusuf Mbak Tarmi, perasaannya bagaimana? Senang 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 ya? Hidunya Gak nyangka aja Ini angka ya? Iya Dari kecilnya kan dia seneng mayang Soal dari usia tiga tahun itu Enggak dibikin kan mayang dari kerjur ke kerdus kan namanya saya cuma orang bodoh nggak bisa apa ya dia kan cuma aku beliin gambar jenny itu yang selembaran ada 30 macam dia mintanya ini ini bikin ini bikin itu biasanya pakai mikir yang penting kan jadi yaudah sampai tambah umur tambah umur minta terus dibikinin sampai gede sampai gede terus sampai saya bilang gini nggak apa-apa deh aku bikinin tapi sewaktu di saat nanti kamu udah pisang gambar sendiri kamu udah nggak lipat dibikinin sama ibu kayaknya sampai sekarang dia kalau misalnya mau bikin bikin ini gitu juga langsung dibikin sendiri langsung jadi luar biasa perhatian dan juga seorang ibu kepada Mas Dayusul sehingga mungkin dari satu wayang menjadi banyak wayang kalau boleh ingat boleh-boleh kalau Mbak Tarmin masih ingat kira-kira ada berapa wayang yang dibikinkan untuk Mas Yusuf? enggak terhitung banyak lagi ya Wow karena kalau rusak bikin lagi, rusak bikin lagi, tapi yang terakhir yang kena banjir itu yang kena banjir memang hanyut ya hilang gitu tuh nggak kehitung berapa jadi beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan bahwa Mas Dayusul pernah putus asa ketika wayangnya hanyut di bawah air tapi kemudian bangkit kembali ketika Al-Mahum Senenghukroh itu sudah ya kemudian Mas Dayusul mempunyai cita-cita yang kuat untuk menguruskan muri-muri melestarikan budaya Jawa khususnya di seni pedalangan Oke Mbak Tarmin begitu dulu eh terima kasih waktunya Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan sambung di podcast yang lebih komplet lagi karena hari ini sebenarnya hanya untuk apa mengobati rasa penasarannya seperti apa sih sebenarnya ibunya Mas Dayus terlalu nama Sato dibikin vlognya atau dibikin podcastnya karena ibunya Mas Dayus konon adalah seorang ibu yang selalu untuk support Mas Dayus dan bahkan memikinkan wayangnya dan pada kesempatan sore hari ini ini sudah saya berikan cuplikannya jadi tetap nampilkan ya eh apa tayangan podcastnya tetap di channel Tato Paku Saduo Official Mbak Tarmin terima kasih waktunya mas Farjo terima kasih oke begitu guys terima kasih atas kebersamanya dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Terima kasih.